Maha siswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam aliansi UI menolak kenaikan bahan bakar minyak akan menggelar demo di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat pada selasa 13 September 2022. Ketua BEMUI Bayu Satria Utomo mengatakan, setidaknya ada lima tuntutan BEMUI kepada pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga BBM ini. Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM lantaran berdampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat. Kedua, pihaknya menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan APBM untuk meredam dampak krisis energi global. Kemudian yang ketiga, BEMUI menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM bersubsidi daripada melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan matang di masa depan. Keempat, BEMUI mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas pangan, imbas kenaikan harga BBM, sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. Terakhir, BEMUI meminta pemerintah melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif dengan melakukan pembenahan struktural. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga Pertalait, Solar, dan Pertamax. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi ini mulai berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 lalu. Saat ini, harga Pertalait naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. BBM bersubsidi dan Rp14.000 per liter. Terima kasih. Terima kasih.